selamat datang di channel youtube we read traveling with jesus bersama saya ferdina dari los angeles california kali ini saya ditemani oleh putra saya hai saya natan untuk membacakan bacaan harian dari kalender liturgi katolik bapak ibu saudara sekalian selamat datang di channel travel calling with jesus teman baca akitab setiap hari bagi anda semua bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik mulai sekarang anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia Inggris dan Italia bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati Orang Kudus 24 Mei Santa Agatha Kim A-Gi salah satu dari para martir Korea Santa Agatha Kim A-Gi berasal dari keluarga yang belum mengenal Kristus demikian juga dengan suaminya pada masa itu ajaran katolik dianggap sebagai ajaran sesat setelah kejadian pada tahun 1791 ketika Paulus Yun Chi Chung membakar tablet berhala leluhurnya peristiwa itu memicu terjadinya gelombang penganiayaan kepada umat katolik yang dimulai pada tahun 1801 pada mulanya Agatha dan suaminya tidak tertarik untuk mempelajari iman katolik karena takut dianiaya namun demikian suatu hari seorang saudari Agatha yang lebih tua datang berkunjung saudarinya itu adalah seorang katolik yang taat di ruangan depan di rumah Agatha terdapat sebuah peti beras yang besar dan diatasnya terdapat tablet berhala leluhur di sana juga terdapat gambar yang aneh yang berada di dinding saudari Agatha ini menganggap semuanya itu adalah dosa besar karena itu dalam suatu kesempatan ia berkata kepada Agatha mengapa kamu menyimpan benda-benda itu di rumahmu semua itu adalah tahayul yang tidak berguna buang semua itu dan jangan percaya kepada benda itu lagi apa yang bisa saya lakukan saya menikah dengan seseorang yang mempercayainya hanya ada satu yang menguasai seluruh dunia yaitu kristus sekarang waktunya bagi kamu untuk bangun dari kegelapan untuk belajar dan menjalankan kebenaran melalui saudarinya itu Agatha mulai merasakan kerinduan untuk mengenal kristus ia lalu memutuskan mengikuti kata kese agar dapat dibaptis menjadi seorang katolik meski sadar akan penganiayaan yang dialami oleh umat katolik di masa itu namun ia siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi Agatha memang terlambat mengenal iman katolik namun setelah ia memulainya ia bertumbuh dengan cepat dan penuh semangat selama masa kata kese Agatha tidak terlalu menonjol ia dianggap lamban karena walau telah berusaha sangat keras namun ia tetap saja tidak dapat melafalkan doa-doa dasar yang pada masa itu masih diucapkan dalam bahasa latin di kalangan umat katolik korea Agatha dikenal sebagai seorang wanita yang tidak tahu apa-apa kecuali melafalkan nama Yesus Maria dengan penuh iman pada bulan September 1836 Santa Magdalena Kim O-B dan Santa Barbara Han A-Gi ditangkap bersama-sama tidak diketahui dengan pasti apakah Santa Agatha Kim A-Gi juga ditangkap saat bersama mereka atau di rumahnya sendiri dalam suatu kejadian mereka bertiga dibawa ke penjara bersama-sama di penjara mereka berkumpul bersama beberapa umat katolik yang telah ditangkap duluan mereka adalah Santo Damianus Nam Yong Hock yang ditahan dengan tuduhan menyembunyikan jubah uskuk Santo Petrus Kwon Tuk In yang dituduh menjual salib dan gambar-gambar suci Santa Ana Pak A-Gi yang tetap berada di penjara walaupun suami dan anaknya telah murtad dan Santa Agatha Yi kakak perempuan dari Santo Petrus Yi Ho-Yong di antara umat beriman ini orang pertama yang diinterogasi adalah anak Pak A-Gi walaupun telah menjalani siksaan yang hebat namun imannya tidak tergoyahkan ia juga menjawab pertanyaan para penyiksanya dengan tenang walau suami dan putra saya telah murtad saya memilih untuk mempertahankan iman saya dan mati untuk itu atas jawabannya ini wanita pemberani ini kembali disiksa dengan mengerikan sampai tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya hampir tidak dapat dikenali lagi selanjutnya adalah Santa Barbara Han A-Gi tidak kalah berani dari anak Pak A-Gi Barbara tetap mempertahankan imannya walau disiksa dengan keji Agatha Kim kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan benarkah kamu percaya akan gereja katolik tanya petugas penjara saya tidak tahu apapun selain Yesus dan Maria jika kamu dapat menyelamatkan hidupmu dengan menolak Yesus dan Maria akankah kamu menolak mereka saya lebih baik mati daripada menolak mereka walaupun disiksa Agatha tidak dapat dipujuk untuk mengubah pikirannya melihat hal ini komisaris polisi kembali memasukkan mereka ke dalam penjara ketika tahanan katolik lainnya melihat Agatha Kim A-Gi tiba mereka bersuka cita menyambut dia inilah dia Agatha dia yang tidak tahu apapun selain Yesus dan Maria kata mereka ketika memberi selamat atas keberaniannya sebelumnya karena ketidakmampuannya untuk belajar agama dan melafalkan doa Agatha Kim A-Gi belum sempat dibaptis dia kemudian menerima pembaptisan di penjara selama masa penganiayaan berlangsung pembaptisan memberikan dia kekuatan baru dan oleh karenanya dia dapat mengatasi siksaan dan hukuman yang kejam setelah seluruh penyelidikan dan cobaan hukuman mati dijatuhkan kepada Damianus Nam Yong Hyuk Petrus Kwon Tuk In dan anak Pak A-Gi pada tanggal 11 Mei 1839 pada hari berikutnya Agustinus Yi Kuang Hon dan Lucia Pak Hwi Sun juga dijatuhi hukuman mati tiga hari kemudian Magdalena Kim O-I, Barbara Han A-Gi dan Agatha Kim A-Gi juga dihukum karena mempercayai iman katolik dan menolak untuk murtad para pahlawan iman ini akan dieksekusi bersama-sama pada tanggal 24 Mei 1839 Proses eksekusi para martir ini digambarkan oleh Santo Carolus Cho Shin Kul sebagai berikut Pada hari yang sudah ditentukan sebuah gerobak sapi dengan palang yang lebih tinggi daripada tinggi rata-rata orang saat itu didirikan bagi mereka kemudian mereka dibawa keluar dari penjara Ketika semuanya sudah siap para penjaga membawa para tahanan dan mengikat tangan dan rambut mereka pada palang tersebut Sebuah penahan kaki dipasangkan di kaki mereka dan sinyal keberangkatan dibunyikan Ketika mereka tiba di bukit yang curam di mana pintu gerbang kecil barat berada para penjaga tiba-tiba menarik penahan kaki mereka dan pengemudi gerobak memaksa sapi-sapi itu untuk berlari ke bawah jalannya kasar dan berbatu gerobak meluncur dan menyebabkan penderitaan hebat bagi para tahanan yang tangan dan rambut mereka digantung pada kayu palang itu Di tempat eksekusi yang berada di kaki bukit para penjaga melepaskan para tahanan dari palang itu dan merobek pakaian mereka Al Gojo mengikat rambut mereka pada balok kayu lalu mereka memenggal kepala mereka 9 orang martir menerima mahkota mereka pada pukul 3 siang hari itu jam yang sama ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib puluhan abad yang lalu Berdasarkan hukum waktu itu jenazah mereka dibiarkan di tempat eksekusi selama 3 hari Santa Agatha Kim A Gi Santa Magdalena Kim Ob I dan Santa Barbara Han A Gi di beatifikasi bersama para martir korea pada tanggal 5 Juli 1925 dan bersama-sama dikanonisasi pada tanggal 6 Mei 1984 di Yoidu Show oleh Paus Yohanes Paulus II Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Datanglah ya Roh Kudus Datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelahimu yang terkasih Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu Amin Kalender Liturgi Senin 24 Mei 2021 Peringatan Wajib Santa Prawan Maria Bunda Gereja Bacaan pertama Manusia mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan menerima akibatnya Bacaan diambil dari Kitab Kejadian Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya Dimanakah engkau? Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi firmannya Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku Maka aku makan Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu Ular itu yang memperdaya aku Maka aku makan Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturutanmu dan keturunannya Keturunannya akan merumukan kepalamu dan engkau akan merumukan tumitnya Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Mas Mur tanggapan dengan refrain Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau Ya kota Allah Suatu nyanyian Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yaakub Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau Ya kota Allah Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau Ya kota Allah Tetapi tentang Sion dikatakan Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya Dan dia yang maha tinggi menegakkannya Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa Ini dilahirkan di sana Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau Ya kota Allah Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai Segala mata airku ada di dalammu Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau Ya kota Allah Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes Dan dekat salib Yesus Berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Cleopas dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya Dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu Inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima dia di dalam rumahnya Sesudah itu Karena Yesus tahu Bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Aku Haus Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucukan bunga karang Yang telah dicelupkan dalam anggur asam Pada sebatang hisop Lalu menunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus Meminum anggur asam itu Perkatalah ia Sudah selesai Lalu Ia menundukkan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Karena hari itu hari persiapan Dan supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal Tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya Supaya kaki orang-orang itu dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit Lalu mematahkan kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi Ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi seorang dari antara prajurit itu Menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Lalu saya berpikir untuk menggantikan beliau Kebetulan sesuai tema yang kita pilih hari ini Bunda Maria adalah Bunda Allah Bunda gereja dan Bunda kita semua Saya ingin membagikan Tentang penyertaan Bunda Maria Dalam hidup saya secara pribadi Dalam firman hari ini Sebelum menghombuskan nafasnya Yang terakhir Yesus memandang kepada Bunda Maria Dan berkata Ibu inilah anakmu Dan berkata kepada muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Yohanes menerima Bunda Maria Di dalam rumah Betapa besar kuasa Kata-kata Yesus tersebut Bahwa sampai hari ini Bukan hanya para rasul Bukan hanya gereja Tapi kita secara pribadi Yang mengimani Kristus Merasakan penyertaan Bunda Maria Sebagai ibu Bagi gereja Dan bagi kita semua Bahkan Beberapa teman saya Yang sebelumnya Bukan beragama Katolik Mengalami Bantuan dan pertolongan Bunda Maria Lewat doa Rosario Dan doa Novena Tiga kali Salam Maria Yang mereka Ucapkan Sebelum mereka mengimani Atau sebelum mereka dibaptis secara kata Dengan demikian Kata-kata Permintaan Yesus Kepada Bunda Maria Bahwa Muridnya itu adalah Anaknya Juga Terjadi Hingga saat ini Begitu juga Kuasa Yesus Atau Permintaan Yesus Agar kita Menjadikan Bunda Maria Sebagai Ibunya Itu terjadi Juga Sampai hari ini Lewat Penampakan Penampakan Bunda Maria Yang meminta Kepada dunia Untuk bertobat Penampakan-penampakan Yang diakui gereja Secara Nyata Atau secara Besaran Dimana Begitu banyak Pejiara datang Bunda Maria Selalu meminta Kepada Umat Untuk bertobat Jangan menyakiti Hati Allah Lewat Perbuatan Dosa-dosa kita Baik itu Di penampakan Di Lourdes Fatima Mejugorje Guadalupe Bunda Maria Bahkan datang Secara pribadi Dalam mimpi-mimpi Beberapa orang Untuk Menyatakan Penyertaannya Dia sebagai Bunda Gereja Dan Bunda Allah Dan Bunda Bagi kita secara Pribadi Perdebatan Peranan Bunda Maria Sebagai Bunda Allah Bunda Gereja Dan Bunda Kita semua Akhirnya diakui Pada tahun 2015 Dalam pertemuan Internasional Wanita Wanita Kristen Dan Beberapa Pertemuan Lider-Lider Agama Di mana Mereka menetapkan Bahwa Bunda Maria Patut Disebut Bunda Allah Atau Teotokos Banyaknya Doa-doa yang Terkabul Pada waktu Jiarah Ke Gua Maria Pada saat Orang berdoa Rosario Pada saat Orang melakukan Novena Tiga kali Salam Maria Bunda Maria Bunda Maria Telah mengikuti Permintaan Yesus Untuk mengasihi Kita Sebagai Anaknya Bagaimana dengan Kita Apakah kita Berani mengakui Bahwa Bunda Maria Dekat dengan kita Apakah kita Berani mengakui Bahwa Bunda Maria Doa-doanya Membawa kita Kepada Yesus Secara pribadi Saya merasakan Tuntunan Bunda Maria Sejak Waktu saya masih kecil Sampai saat ini Saya Pernah Bermimpi Bunda Maria Datang Membawa Yesus Kepada saya Di saat Saya masih SMP Kelas 2 Dan Ya Sampai saat Ini Beberapa Kali dalam Hidup saya Di mana saya Harus mengalami Pilihan Pilihan Hidup yang Cukup berat Bunda Maria Datang dalam mimpi saya Saat Akan Membuat Channel Weary Traveling With Jesus Saat itu Sebetulnya Saya tidak Ada rencana Untuk membuat Channel seperti ini Karena Saya Termasuk Anggota Daily Fresh Juice Jadi Saya pikir Sudah cukup Ada Channel Renungan Harian Bersama Teman-teman Di Komunitas DOJCC Namun Pada tanggal 13 November Saya bangun Dan Saya mulai Membuat Video Seperti yang Kita lihat Saat ini Di channel Weary Traveling With Jesus Dan Sambil membuatnya Saya berkata dalam hati Emang saya bisa Ini Kan Namanya Bacaan Harian Berarti Akan ada terus Setiap hari Emang saya mampu Nanti Tapi Saya melakukannya Sampai Selesai Dan Setelah Bisa melakukannya Saya Merasa Bahwa Tuhan Benar-benar Menyertai Apa yang Kami lakukan Di Weary Traveling With Jesus Ini Dan yang Ajaibnya Kalau saya ingat sekarang Saya pertama kali membuatnya itu pada Tanggal 13 November Bagi saya Tanggal 13 adalah Tanggal yang istimewa Dimana Saya selalu berdoa Rosario secara khusus Setiap tanggal 13 Karena Saya mengikuti Penampakan Bunda Maria di Fatima Setiap tanggal 13 Mulai dari 13 Mei Sampai 13 Oktober Jadi Setiap tanggal 13 Bagi saya adalah Tanggal istimewa Tanggalnya Bunda Maria Lalu Pertama kali Saya berani Mengupload Video Weary Traveling With Jesus Ini Adalah Pada tanggal 21 November 2020 Dan itu Adalah Peringatan Bunda Maria Dari Di Persembahkan Di Kenisa Allah Jadi Kalau Anda melihat Bahwa Di bagian penutup Selalu ada Gambar Bunda Maria Itu Saya buat Sebagai ucapan terima kasih Dan Untuk selalu mengingat Bahwa Pembuatan channel ini Adalah Juga Karena doa Dan bantuan Dan inspirasi Dari Bunda Maria Dan roh kudus Mengapa Bunda Maria Dikenal Dari seluruh dunia Mengapa Bunda Maria Bisa menjadi Bunda Allah Bunda gereja Dan bunda kita Karena Bunda Maria Dipenuhi Oleh Kuasa Roh Kudus Siapa Orang yang Pertama kali Dipenuhi Roh Kudus Bunda Maria Jadi Kita semua Yang merasa Bawa dirinya Dipenuhi Roh Kudus Kita harus tahu Bahwa orang pertama Yang dipenuhi Roh Kudus Adalah Bunda Maria Bunda Maria Disebut Bunda gereja Karena Perjalanan Gereja Selama Lebih dari Dua ribu Tahun ini Merasakan Kehadiran Bunda Maria Menyertai Perjalanan Gereja Bunda Maria Dihormati Dan Dincintai oleh Para Uskup Dan Para Bapak Gereja Yang membangun Gereja dari awal Dan Bunda Maria Hadir dalam pengalaman Umat Allah Karena itu Bunda Maria patut disebut Bunda Gereja Penampakan-penampakan Bunda Maria Yang diakui Gereja Dengan pesan-pesan Agar Umat bertobat Agar manusia Melepaskan dirinya Dari dosa Adalah juga Alasan Bunda Maria Adalah Bunda Gereja Dan Bunda kita Semua Kalau tidak ada Bunda Maria Atau kalau Paus tidak menetapkan Bunda Maria Untuk dihormati Secara khusus Oleh Umat Katolik Maka mungkin Gereja Katolik Sama dengan Gereja 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 Potosan yang lain Yang terpecah Belah Tapi karena Ada Bunda Maria Yang secara khusus Kita hormati Dan cintai Dalam Gereja Katolik Maka Gereja Katolik Bisa tetap berdiri Sampai sekarang Dengan menjaga Tradisi Tradisi yang Memang harus dijaga Secara pribadi Saya juga alami bahwa Kalau saya mengucapkan Doa-doa tertentu Lalu saya lengkapi Dengan doa Rosario Biasanya doa-doa itu Mudah sekali Terkabul Apalagi kalau doa-doa itu Bukan untuk Kepentingan pribadi saya Tapi untuk Kepentingan banyak orang Begitu mudahnya Bunda Maria menyampaikan Doa itu Dan terkabul Hanya karena Doa itu Saya sertakan dengan Doa Rosario Demikian Teman-teman Kalau berbicara Tentang Pengalaman dengan Bunda Maria Pasti tidak akan selesai-selesai Dan saya percaya bahwa Setiap dari kita juga mengalami Pengalaman-pengalaman Dengan Bunda Maria Dan Yesus Kristus Semoga Pengalaman dan sharing saya ini Meneguhkan kita Amin Semoga Tuhan selalu memiliki Menaungimu Sinar mentari Untuk menghangatkanmu Cahaya rembulan Untuk mempesonamu Malaikat yang menaungi Sehingga tidak ada yang Bisa mencelakaimu Tawa untuk membuatmu ceria Teman setia di dekatmu Dan kapanpun kau berdoa Surga mendengarmu Amin Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Para sahabat We're traveling with Jesus Marilah Kita memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara saudari Cita-cita Rencana-rencana Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan Dan imanmu Senantiasa dibimbing Dilindungi dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Papa Putra Roh Kudus Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di Facebook Follow kami di Instagram We're traveling with Jesus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dima kasih telah menonton Jalan いただik Dan Jalan Silчески caramba Al Jalan consumers po Pembe imp Pulis UFO Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton